Bab ketiga Bab tiga, mengambil Ali Arkana. Keesokan harinya, venue menerima perintah dari sistem, pembagian tugas, karena tuan rumah terlalu nyaman, silakan aktifkan mode kewirausahaan. Hadiah masuk memiliki peluang untuk mendapatkan saham perusahaan super. Eh, hal apa yang mendorong saya untuk memulai bisnis? Apakah kamu tidak ingin aku menjadi ikan asin tanpa mimpi? Namun, sistem mengharuskan dia untuk memulai bisnis, JT memulai bisnis saja. Dia memiliki seluruh keuangan, koneksi, dan banyak dana. Namun, dia memiliki terlalu sedikit ide kewirausahaan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam hal ini, dia tidak ingin memulai Olimpiade Matematika terlebih dahulu. Lakukan saja apa yang terlintas dalam pikiran. Turun ke bawah, masuk ke dalam Mercedes-Benz S450. Fen Yu bergegas menuju Arcane Company. Beberapa menit kemudian, Fen Yu memarkir mobilnya di lantai bawah gedung baolan dan masuk. Saat ini, Arcane Company telah menjadi cangkang kosong yang ada hanya kebisingan di kantor. Melihat Zhang Qian mengemasi barang-barang terakhirnya, Fen Yu masuk dan berkata, Saudari Qian, berhentilah sibuk. Kamu akan tetap menjadi manajer umum perusahaan di masa depan. Zhang Qian berbalik ketika dia mendengar suara itu dan menatap Fen Yu dengan ragu. Si Au Yu, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan sudah bangkrut. Mengapa saya harus menjadi manajer umum? Fen Yu menggelengkan kepalanya. Saudari Qian, mungkin perusahaan tidak akan bangkrut karena saya berencana mengambil alih perusahaan. Huh? Zhang Qian melangkah maju dan menyentuh dahi Fen Yu, bertanya-tanya. Kamu tidak demam? Mengapa kamu mulai berbicara omong kosong? Perusahaan bahkan tidak mampu membayar sewa. JT, mengapa Anda mengambil alih perusahaan? Sekalipun perusahaan itu milikmu sekarang, dari mana kamu akan mendapatkan uang sewanya? Dia tahu bahwa Fen Yu memiliki sedikit tabungan, tetapi mengambil alih perusahaan tidak akan cukup merepotkan. Bukan? Harga sewanya saja 500 ribu yuan, dan Fen Yu bahkan mungkin tidak mampu membayar sewanya. Selain itu, ada masalah dengan operasional perusahaan. Fen Yu akan kehilangan uang meskipun dia dengan mengambil alih. Dia memperlakukan Fen Yu, siswa baru yang putus sekolah, sebagai adik laki-lakinya dan tidak ingin dia ditipu. Fen Yu tahu bahwa Zhang Qian melakukannya demi kebaikannya sendiri, dan dia merasa Zhang Qian adalah orang baik. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Lupakan, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, saya adalah generasi kedua yang kaya. Saya hanya bekerja untuk merasakan hidup. Saya sangat bersemangat dengan perusahaan ini dan tidak ingin perusahaan ini bangkrut. JT saya siap untuk mengambil alih. Setelah selesai berbicara, Fen Yu mengeluarkan saldo pesan teks bank di ponselnya. Akun 3.345 ditransfer 4 miliar, 0 yuan pada jam 18 lewat 30 menit tanggal 10 Maret tahun 2020, dan saldo saat ini adalah 4.9.120,1 yuan. Zhang Qian menarik napas saat melihat rangkaian angka 0 di pesan teks. Empat? Empat miliar? Zhang Qian belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya, bahkan di TV. Dan berulang kali dipastikan bahwa itu memang SMS saldo yang dikirimkan oleh ban, dan tidak mungkin palsu sama sekali. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar generasi kedua yang kaya? Fen Yu mengangguk dan berkata, Jika itu palsu, ini adalah uang saku yang ayahku transfer kepadaku secara rutin setiap bulan. Aku belum menyentuhnya. Jeti aku menyimpannya saja. Zhang Qian mau tidak mau ingin memukul venue dua kali? Bisakah kamu berhenti bersikap, Sok? Ayahmu memberimu uang saku 4 miliar atau 4 miliar? Faktanya, 4 miliar tersebut adalah uang sewa kuartalan untuk Financial Street yang diminta oleh Yu Jian kepada Departemen Keuangan untuk ditransfer ke rekeningnya kemarin. Tadi malam ketika dia kembali ke taman di taman, dia menerima pesan teks pengingat, tetapi karena sistem dan statusnya sebagai boss Financial Street, dia menjadi tenang dan tidak terlalu bersemangat. Setelah menenangkan diri, Zhang Qian bertanya, Xiao Yu, apakah Anda memiliki rencana pengembangan setelah mengambil alih perusahaan? Anda telah melihat pelajaran dari masa lalu? Negara asing mungkin menghalangi pasokan barang Anda? Sekalipun Anda kaya, Anda tidak mungkin mendapat masalah seperti itu. Bukan? Fen Yu mengangguk. Tentu saja tidak akan sama seperti sebelumnya. Saya telah memikirkan banyak hal tahun ini. Pertama, arah positioning kita salah. Memang ada pasar untuk produk fotonik, tapi kita tidak boleh menjadi agen produk luar negeri. Kedepan, negara pasti akan mendukung merek-merek independen. Meski produk luar negeri punya pasar, tapi akan tertindas, dan pasokan barang akan tersendat oleh luar negeri, dan itu sangat berisiko. Kenapa kita tidak mencoba produk dalam negeri? Mungkin kita bisa sukses? Mendengar kata-kata Fen Yu, Zhang Qian berpikir. Ya, Xiao Yu, kamu benar. Produk dalam negeri pasti akan mendapat dukungan kuat dari negara di masa depan. Cepat atau lambat produk luar negeri akan tertindas. Sangat mungkin untuk sukses dengan produk dalam negeri. Fen Yu mengangguk. Sekarang arah kita sudah ditentukan. Mari kita mulai menangani urusan perusahaan. Kami dapat mengembalikan sebanyak mungkin mantan karyawan. Jika staff tidak cukup, biarkan perusahaan rekrutmen membantu kami merekrut lebih banyak. Modal awal harusnya kecil. Mari kita mulai dengan 1 atau 200 juta. Shang Qian, yang awalnya punya banyak ide, tiba-tiba tercekik oleh 1 atau 200 juta yang dikatakan Fen Yu. Apakah kamu bercandah? Apakah 1 atau 2 miliar masih terlalu sedikit? Tapi dia tidak memahami dunia orang kaya. Mungkin di mata orang kaya seperti Fen Yu, 1 atau 200 juta sebenarnya tidak seberapa. Keduanya berdiskusi sebentar dan kemudian mulai melakukannya dengan berani. Jika Anda punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dari mana datangnya semua omong kosong itu? Fen Yu kemudian meminta Shang Qian untuk menghubungi perusahaan periklanan untuk membantu Arkane beriklan. Iklan yang paling sederhana, membeli produk dan memberikan hadiah, adalah rutinitas bisnis yang populer, tetapi juga paling efektif. Masyarakat zaman sekarang suka memanfaatkan hal-hal kecil. Jika bisa membeli suatu produk dan mendapatkan hadiah tentunya akan memilih produk tersebut. Setelah menghubungi Liu Jian, Fen Yu memintanya untuk menyerahkan semua lapisan ini kepada Arkane Company dan memintanya untuk menghubungi produsen produk Photoni. Ada saluran untuk pembelian barang dan perusahaan telah berkembang sempurna dan pengoperasiannya sangat sederhana. Memulai bisnis tidaklah sulit sama sekali dan Arkane dapat menghubungi banyak pelanggan lamanya, sehingga dia tidak perlu khawatir dengan pasokan barang dan penjualan. Sore harinya, Fen Yu dan Zheng Qian mendiskusikan pendirian pabrik. Meski kini menggunakan produk dalam negeri, namun pasokan barang masih menjadi masalah besar. Ia tidak bisa selalu membiarkan orang lain menguasainya. Yang terbaik adalah memiliki pabrik sendiri. Selain itu, persoalan kesejahteraan pegawai juga harus diperbaiki. Membangun gedung asrama mandiri untuk karyawan. Setelah bekerja selama 30 tahun, rumahnya dapat dipindah tangankan kepada karyawan. Biarkan karyawan menikmati pelakuan kelas 1 dan bekerja dengan sangat serius. Oke, oke, dia sangat puas dengan idenya. Paman Zheng Qian adalah kandar vetlan sebuah pabrik produk optik dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Zheng Qian meminta pamannya datang untuk membantu mengelola pabrik tersebut. Sepupu pamannya, yang dikatakan sebagai direktur bengkel sekarang, juga menelepon. Tapi itu hanya sementara. Dia tidak memiliki bakat saat ini. JT dia hanya bisa menghadapinya terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap mengurangi kekuasaan pada keluarga Zheng Qian untuk menghindari situasi monopoli di masa depan. Meskipun saya punya uang sekarang, saya tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkan saya. Akhir bab Bab keempat Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya bisa pulang dan tidur nyenyak. Bangun keesokan harinya. Masuk seperti yang dijanjikan. Ding, proses masuk hari ini dimulai. Apakah tuan rumah memilih untuk masuk? Masuk! Fen Yu terbangun ketika dia mendengar suara sistem. Dia tidak bisa melewakan proses masuk. Ini adalah kunci untuk lepas landas dalam hidupnya. Ding, proses masuk berhasil. Hadiah adalah 20% dari saham kamar dagang toko 4S mobil kota Ajaik. Saham kamar dagang toko 4S! Fen Yu terkejut. Industri toko mobil 4S adalah industri yang sangat menguntungkan dan perairannya sangat dalam. Kepentingannya rumit dan banyak petinggi memainkan perannya masing-masing di dalamnya. Kamar dagang toko 4S didirikan bersama oleh orang-orang besar itu. Hal ini juga memfasilitasi pengelolaan toko 4S. Banyak toko 4S mengharuskan kamar dagang untuk mengambil keputusan sebelum membukanya dan kemudian pergi ke Departemen Industri dan Komersial untuk menyelesaikan formalitasnya. Setidaknya ada ratusan toko 4S di seluruh kota Ajaik dengan mobil kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan mewah di mana-mana. Toko 4S tersebut perlu membayar biaya pengelolaan kepada kamar dagang setiap tahun yang digunakan untuk promosi merek dan pengendalian produk. Prosedur transfer saham dan prosedur terkait semuanya ada di kamar dagang. Tuan rumah hanya perlu pergi ke kamar dagang dan manajer umum kamar dagang Wang Ping akan menyerahkannya kepada tuan rumah. Dia kemudian bangun dan mandi, mengeluarkan roti dan makanan lain dari freezer besar edisi terbatas, membuat sarapan secara acak, dan mulai makan. Pada saat ini, telepon berdering, dan Fen Yu mengangkatnya ketika dia melihat bahwa itu adalah telepon Zheng Qian. Bos besarku, apakah kamu belum bangun? Suara menggoda Zheng Qian keluar, dan dari kata-katanya terdengar bahwa Zheng Qian menjadi sangat santai setelah menyerahkan semua tanggung jawab pentingnya. Fen Yu menyesap susu dan berkata, Bangun, kamu pergi dan bereskan perusahaan hari ini. Saya menyapa Liu Jian, seluruh lantai adalah milik kita. Biarkan perusahaan perekrutan merekrut beberapa talenta untuk kita, dan taruh itu sesuai jadwal sesegala mungkin. Oke, bos, saya akan segala ke perusahaan. Saya tutup teleponnya dan bye. Zheng Qian berkata setuju. Setelah makan, Fen Yu berencana pergi ke toko 4S untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kendaraan transportasi. Dia adalah orang yang bersatu sekarang. Jeti aneh jika dia bahkan tidak punya mobil. Bukan? Ketika sampai di luar Financial Street, lalu naik taksi dan bergegas ke kamar dagang toko 4S. Setelah keluar dari taksi dan melihat gedung perkantoran tunggal, Fen Yu hanya bisa menghela nafas. Kamar dagang 4S ini benar-benar kaya. Meskipun gedung ini tidak sebagus bangunan komersial di Financial Street miliknya. Terletak di lokasi yang tidak melebihi 1 miliar. Juga sulit untuk dibangun. Saat memasuki aula kamar dagang, seorang resepsionis berkata dengan sopan. Maaf, Tuan, bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Fen Yu berkata, Tolong bantu saya menghubungi Tuan Wang dan beritahu dia nama saya, Fen Yu. Resepsionis mengangkat telepon dan melakukan kontak. Di sisi lain telepon, seorang pria parubaya yang agak gagah tampak terkejut ketika mendengar resepsionis mengatakan bahwa seorang pria bernama Fen Yu sedang mencarinya. Pemegang saham baru datang secepat ini. Tidak berani mengabaikannya. Wang Ping menutup telepon dan buru-buru turun dari lantai atas untuk menyambut Fen Yu. Mampu memiliki 20% saham asosiasi Toko 4S jelas merupakan sebuah peluang besar. Meskipun dia adalah manajer umum dan memiliki saham di Toko 4S, dia bukanlah apa-apa di hadapan Fen Yu. Wang Ping buru-buru datang ke lobi dan terkejut saat melihat Fen Yu muda. Dia memperoleh 20% dari kamar dagang Toko 4S di usia yang begitu muda. Pedagang Toko 4S ibarat jalan finansial. Tidak hanya mengharuskan Anda memiliki uang, Anda juga memerlukan identitas yang kuat. Meskipun Fen Yu masih muda, Wang Ping tidak berani meremehkannya. Apakah Anda Tuan Fen? Wang Ping mendekat dan bertanya dengan hormat. Fen Yu mengangguk. Apakah Anda General Manager Wang? Baiklah, silakan naik ke atas, Tuan Fen. Ketika dia tiba di kantornya, Wang Ping menuangkan segelas air untuk Fen Yu, lalu mengambil dokumen dari mejanya dan menyerahkannya kepada Fen Yu dengan hormat. Tuan Fen, ini kontrak transfer saham Anda. Saya menyelesaikannya tadi malam. Silakan lihat. Fen Yu meliriknya dengan santai dan melihat tumpukan tebal lainnya. Dia tidak repot-repot melihatnya dan menyimpannya. Wang Ping dan Liu Jian berperilaku sama. Mereka berdua sedikit terkejut dengan ketenangan Fen Yu. Tuan Fen, keuntungan tahunan tokom 4S adalah 7 miliar. Anda memiliki 20% saham dan bisa mendapat bagian sebesar 1,4 miliar. Keuntungan tahun ini akan segera diterima dan Departemen Keuangan Kamar Dagang akan menghubungi Anda nanti. Fen Yu mengangguk. Kalau begitu, transfer saja ke rekeningku. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya mobil yang lebih bagus di sini? Aku sedang mencari alat transportasi. Wang Ping mengangguk cepat. Tuan Fen, Anda datang tepat pada waktunya. Kemarin, MyBug 70S baru saja masuk. Ini adalah edisi terbatas global dan harganya 30 juta. Ia memiliki sistem induksi elektronik terbaru. Faktor keamanannya dapat mencapai S+. Kontrol ganda dan output mencapai maksimal. Sistem manajemen kabin terbaik pasti dapat memberi Anda pengalaman berbeda. Fen Yu sedikit terkejut. Bukankah ini mobil yang dikendarai Lauma di kehidupan sebelumnya? Dan tampaknya levelnya lebih tinggi dari Lauma. Tanpa diduga, dalam kehidupan ini, dia bisa menikmati perawatan mobil Kaisa. Oke, itu dia. Bisakah kamu mendapatkan plat nomornya dan melakukan beberapa formalitas di sini? Wang Ping mengangguk dan berkata. Baiklah, Tuan Fen, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu seseorang untuk melakukannya sekarang. Kecepatannya sangat cepat. Tidak memakan waktu setengah jam untuk menyelesaikan prosedur plat nomor dan kendaraan. Permukaan cat reflektif yang mempesona dan tubuh berotot tampak seperti binatang raksasa yang sedang berbaring. Diam-diam menunggu saat untuk bangun. Di lobi lantai pertama kamar dagang, sebuah MyBug 70S diparkir dengan tenang di sana. Saat ini banyak orang, staff dan orang-orang yang datang untuk menangani bisnis sedang mengambil foto. MyBug 70S, ini adalah mobil kekaisaran. Saya tidak pernah menyangka bisa melihat mobil legendaris itu sedekat ini seumur hidup saya. Seseorang menghela nafas. Saya tidak tahu mobil bos yang mana. Saya sangat ingin masuk dan duduk di dalamnya. Wang Ping menemani venue ke bawah. Tuan Wang! Halo, Tuan Wang! Wang Ping mengangguk, lalu dengan hormat menemani venue ke mobil. Saya melihat plat nomornya dan melihat plat nomor kuning, Shanghai A88888. Ini agak sedikit terkenal. Plat nomor ini pasti milik seseorang. Dia tidak tahu bagaimana Wang Ping mendapatkannya. Tetapi kamar dagang sangat kuat. JT pasti ada jalan. Namun demikian. Tampaknya mobil ini memerlukan surat izin mengemudi tingkat lanjut untuk mengemudikannya. Tapi itu tidak menghalanginya untuk mengemudi. Dan saya kira tidak ada yang akan memeriksa mobil ini. Buka pintu mobil, duduklah di kursi pengemudi, dan pintu akan menutup secara otomatis yang sedikit mirip dengan konsep desain Rolls Royce. Tuan Fen, tolong berjalan perlahan dan hati-hati di jalan. Wang Ping melambaikan tangannya dan berkata dengan perhatian. Jendela mobil otomatis turun dan venue berkata. Uang untuk mobil dan formalitas akan dipotong dari dividen saya. Saya pergi dulu. Hubungi saya jika ada sesuatu. Setelah mengulurkan tangan dan melambai, venue pergi dengan mobil. Setelah Maibak pergi, seseorang maju dan bertanya. Bos Wang, siapa orang itu? Mengapa Anda menemani saya secara pribadi? Wang Ping menyekak keringat di dahinya dan berkata dengan tenang. Dia adalah orang penting. Pemegang saham baru kamar dagang. Desis. Terdengar suara orang terengah-engah. Banyak orang tahu tentang urusan kamar dagang karena ada pemegang saham baru. Mereka yang bisa mendapatkan saham kamar dagang dan memiliki kekuatan absolut dan sumber dakuangan adalah bos besar yang sebenarnya. Mungkinkah itu adalah generasi ketiga dari keluarga itu? Akhir bab. Bab kelima. Bab lima. Nikmati wawancaranya. Menunggu lampu lalu lintas. venue merasa pengalaman berkendara Maibak ini sungguh luar biasa. Pengoperasiannya mudah dan lancar dan tidak ada rasa ketidaksesuaian sama sekali. Namun, ketika venue secara tidak sengaja melirik kaca spion, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat tidak ada mobil dalam jarak 10 meter di belakang mobilnya dan yang terdekat berjarak 10 meter. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Bukankah dikatakan jalanan di kota ajaib sangat ramai? Mereka sangat jauh dariku dan mereka tidak takut kemacetan lalu lintas? Tanpa banyak pikir, lampu hijau menyala. Mobil mulai berjalan dan pelahan pergi. Namun, mobil-mobil di belakang baru berani menyalakan mesin 5 detik setelah venue pergi. Mereka takut mobil di depan dikemudikan oleh seorang pemula dan tidak beroperasi dengan baik. Jika mereka tidak berhati-hati dan menabraknya dari belakang, mereka bahkan tidak akan bisa menangis. Keterampilan mengemudi venue cukup bagus. Bagaimanapun, dia adalah pengemudi berpengalaman yang telah memperoleh sim selama 2 bulan di kehidupan sebelumnya. Jeti kemungkinan melakukan kesalahan sangat rendah. Dalam perjalanan kembali ke Financial Street, sebuah masrati perak melaju di jalan. Dua orang wanita duduk di dalam mobil dan pengemudinya adalah seorang gadis yang mengenakan topi dan gaun putri. Duduk di kursi penumpang adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual bermerek dan bermain dengan ponselnya dan mengenakan pakaian kasual desainer. Keduanya berbicara dan tertawa di dalam mobil. Meng-meng, ayahmu benar-benar membelikanmu masrati ini. Bagaimana perasaanmu? Wanita dikopilot bertanya sambil mengambil selfie dengan ponselnya. Luar biasa! Masrati yang selalu saya inginkan, latu mobil sport, jauh lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada leper lama saya. Sika? Tentu saja! Bagaimanapun juga, masrati ini adalah mobil mewah seharga lebih dari 2 juta. Makan tutur kecilmu hanya beberapa ratus ribu saja. Bagaimana bisa dibandingkan? Wanita di kursi penumpang mengerutkan bibirnya. Hei! 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 Menyetirlah lebih lambat, atau kamu akan mengalami kecelakaan mobil dengan mobil yang baru saja kamu beli. Luyum memencengkram setir dengan erat dan berkata, Lihatlah kesekeliling, mobil mana yang berani berada dalam jarak 3 meter dari saya. Mereka bahkan tidak bisa bersembunyi dariku. Beraninya mereka muncul dan membiarkanku menabak mereka. Tetapi pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan bergabung ke jalur mereka dari jalur samping. Jika Luyum memeng tidak berkonsentrasi, dia mungkin akan menabrak bagian belakang mobil. Hei! Bagaimana kamu mengemudi? Mas Rati berguncang hebat untuk menghindari mobil di depan. Luyum memeng melihat mobil di depannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Lin Shasha, yang duduk di kursi penumpang, kehilangan kendali atas ponselnya dan ponselnya mengenai wajahnya, dan dia terlihat sangat tidak senang. Mengapa Anda tidak menabraknya? Dia memaksa masuk, jadi dia yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, Luyum memeng membuka mulutnya lebar-lebar. Hei! Shasha! Lihat! Apakah mobil di depan adalah my badge? Lin Shasha menoleh, tetapi dia tidak melihat logo mobil pada pandangan pertama, tetapi prad nomornya. Shanghai A88888 Meng-Meng, cepatlah. Ikuti dia. Saya ingin mengambil fotonya dan bermain TikTok. Wow! Shanghai A88888 Siapa bos ini? Saya ingin menemukannya. Lin Shasha dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai mengambil gambar dan bahkan mengedit serangkaian angka di sampulnya. Permisi! Siapa bos ini? Dia mempostingnya setelah diedit. Video Lin Shasha menjadi viral segera setelah diunggah. Netizen memberikan sambutan hangat. Wow! Taipan Shanghai! Saya telah belajar banyak. Shanghai A88888 Haha, izinkan saya memberitahu Anda sebuah cara. Jika Anda menyebabkan kecelakaan mobil dengan menabrak mobil itu, pemilik mobil mungkin akan turun untuk menemui Anda dan memperkenalkan dirinya kepada Anda secara detail. Itu mungkin plat nomor palsu. Saya orang lokal di Shanghai. Shanghai A88888 merupakan plat mobil milik Lu Jendong dari Brilliant Real Estate. Balasan komentar. Dasar idiot! Plat nomor ASIC 88888 sudah lama lepas dari tangan Lu Jendong. Dikatakan bahwa itu dibeli oleh orang besar. Informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Balasan komentar lainnya. Sebenarnya, gadis dalam video itu cukup cantik. Coba kalian lihat. Sebagian orang melihat karya Lin Shasha yang lain yang semuanya memamerkan kehidupan mewahnya. Dan mau tidak mau, mereka pun angkat bicara. Video ini menjadi sangat viral dan dengan cepat menduduki puncak tangga teratas untuk video yang paling banyak ditonton. Setelah membaca komentar, Lin Shasha dengan cepat berkata, Mengmeng, tindak lanjuti. Mobil di depan adalah Maybach CDC terbatas. Sepertinya itu adalah seri 70N yang baru diproduksi. Harganya 30 juta. Lihat apakah kita bisa merekam wajah penuh atau semacamnya. Kita mungkin bisa menjadi viral dengan video ini. Setelah Liu memung mengetahui bahwa itu adalah Maybach seharga 30 juta, dia menjadi semakin gugup. Jika dia tidak sengaja menggoresnya, dia mungkin tidak akan mampu membayar ganti rugi meskipun dia menjual mobilnya. Sepanjang jalan, Fen Yu berkendara ke Financial Street dengan mudah dan parkir di lantai bawah gedung bawalan. Karena mobilnya panjang dan dia baru memperoleh lisensi berkendara selama dua bulan, dia mengambil tiga tempat parkir untuk menghindari menggores mobil orang lain dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, seluruh jalan keuangan adalah miliknya dan tempat parkir juga miliknya. Jetty tidak masalah jika dia parkir di tiga tempat. Staff property melihat adegan ini tetapi tidak melangkah maju untuk campur tangan. Mungkinkah mereka tidak memiliki rasa kesopanan saat bekerja di sini? Ini jelas mobil bos besar. Jetty lebih baik menghindari masalah. Lantai tujuh Royal Blue Building Seluruh lantai kini telah menjadi milik Arcane Photonics Technology Company. Rengqian bergerak cepat dan sudah mulai merekrut orang. Meminta perusahaan perekrut di bawah untuk memperkenalkan kandidat kepadanya. Ada juga beberapa karyawan lama yang mengikuti Rengqian dan mereka yang mampu dipromosikan olehnya. Saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan banyak talenta untuk tumbuh lebih besar. Tidak bisa seperti dulu, di mana satu orang bisa menduduki dua posisi karena keterbatasan dana. Produk yang paling dibutuhkan perusahaan adalah tenaga bisnis. Selama bisnisnya cukup kuat, pasar bisa terbuka dengan cepat. Ketika venue datang ke perusahaan, dia melihat banyak sosok yang sibuk. Seorang wanita berpakaian kerja melihat venue dan berkata, Apakah Anda di sini untuk melama? Segera pergi ke Departemen Sumber Dam Manusia. Lamaran sudah dimulai sekarang. Ven Yu sedikit terdiam. Apakah dia terlihat seperti sedang melamar pekerjaan? Rengqian keluar dan melihat venue dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ven Yu, kamu di sini. Perusahaan sedang sangat sibuk sekarang. Kamu pergi ke kantor dulu dan aku akan menemuimu setelah aku selesai. Ven Yu menggelengkan kepalanya. Sebagai bos perusahaan, saya tidak bisa hanya melihat perusahaan begitu sibuk. Silakan saja dan saya akan bertanggung jawab atas sumber dam manusia. Di kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya diwawancarai. Dia belum pernah merasakan perasaan mewawancarai orang lain. Jika dia punya kesempatan dalam hidup ini, tentu dia harus mengalaminya. Oke, saya akan memberitahu Departemen Sumber Dam Manusia untuk datang. Ven Yu datang ke Departemen Sumber Dam Manusia dan manajer Departemen Sumber Dam Manusia segera mempelakukannya dengan hormat. Rengqian tidak menyembunyikan identitas Ven Yu dan Ven Yu tidak ingin mengada-ada seperti bersikap rendah hati, takut mendapat masalah karena pohonnya yang besar, dan lain-lain. Jika dia ingin menjadi orang terkenal dan tidak melakukan sesuatu dengan cara yang menonjol, bagaimana dia bisa membangun reputasi? Pelamar datang satu demi satu. Ven Yu duduk di samping dan menonton wawancara dengan manajer Sumber Dam Manusia. Dia memiliki daftar di tangannya dan dia akan mencentang kotak untuk yang cocok dan melewatkan yang tidak cocok. Akhir bab. Novel terjemahan. Judul. Dapatkan sistem masuk di awal. Bab ke-6. Bab 6. Klub Kebugaran Nasional. Sore harinya, Zhang Qian secara pribadi berkendara kembali ke Sihang untuk menjemput pamannya dan keluarganya. Dia menyewa rumah dekat Financial Street untuk menampung pamannya dan yang lainnya. Setelah pembangunan pabrik selesai, Anda dapat resmi bergabung dengan perusahaan tersebut. Ven Yu juga memberitahu Liu Jian dan memintanya untuk mencari orang yang memiliki koneksi di luar negeri untuk memperkenalkan teknologi dan datang ke Tiongkok untuk mengajari karyawan pabriknya tentang teknologi tersebut. Sebagai manajer umum perusahaan Property Financial Street, Liu Jian memiliki energi yang besar. Dapat dikatakan bahwa selain Ven Yu, dia adalah orang yang memiliki kekuasaan paling besar di Financial Street. Ini agak dapat dikatakan setara dengan level kepala pelayan dalam istana kerajaan pada masa lalu. Ya, dia adalah kepala kasim yang menangani berbagai masalah para bos Financial Street. Ding, tuan rumah telah menjadi bos baru dari Asosiasi Kebugaran Nasional. Asosiasi Kebugaran? Lumayan, meski bukan industri yang untung besar seperti pedagang Financial Street dan Tokom 4S, tapi masih bisa diterima. Ketika dia bangun di pagi hari dan memulai check-in hariannya, Ven Yu merasa bahwa kehidupan seperti ini benar-benar penuh dengan kegembiraan dan harapan. Kegembiraannya adalah dia memiliki terlalu banyak uang dan ekspektasinya adalah apa yang akan diberikan sistem kepadanya setiap hari secara acak tak terduga. Berkendara ke Asosiasi Kebugaran National Fitness Association adalah klub kebugaran terbesar di Shanghai dan tolak ukur kebugaran di Shanghai. Orang yang datang ke sini untuk berolahraga adalah orang kaya atau tilan kota. Semua orang kaya tahu bahwa jika ingin menikmati hidup, mereka harus memiliki tubuh yang bagus. Tanpa tubuh yang bagus dan uang yang banyak, Anda tidak bisa menikmatinya. Ketika kami datang ke National Fitness Association, ada ratusan instruktur kebugaran di gedung yang mencakup lebih dari 10 lantai. National Fitness Association mengadakan pelatihan kebugaran tingkat tinggi 1 lawan 1. Setiap anggota memiliki pelatih kebugarannya sendiri yang dapat mengatur masalah kebugaran dan kesehatan secara wajah. Fenyu datang ke meja depan dan berkata, Hubungi lingkong untuk saya. Manajer umum National Fitness Association bernama Lin Kong yang juga manajer National Fitness. Ketika Lin Kong mendengar bahwa itu adalah Fenyu, dia bahkan lebih gugup daripada Liu Jian dan Wang Ping. Lagi pula, dia tidak memiliki status tertinggi dari Liu Jian dan Wang Ping dan dia takut Fenyu akan menjadi kaisar yang kejam. Sesampainya di bawah, Lin Kong dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Fenyu menganggu. datang ke kantor Lin Kong dan berkata, Kamu tetap akan mengelola asosiasi kebugaran nasional mulai sekarang? Yah, Direktur Fen. Apa yang diperoleh Fenyu kali ini adalah seluruh hak milik yang jauh lebih besar daripada hak pemegang saham. JT Lin Kong mau tidak mau mempelakukannya dengan hati-hati. Setelah menerima asosiasi kebugaran nasional, Fenyu punya ide di benaknya. Dia ingat ada platform kebugaran kip yang sangat populer, di mana banyak instruktur kebugaran mengajarkan kebugaran di waktu luang mereka. Setelah diperiksa, tetap tidak muncul. Dia akan menggunakan ini untuk menguji air sebagai batu loncatan untuk masuk ke internet. Namun, meskipun perangkat lunak tersebut agak ketinggalan zaman pada tahap selanjutnya dan didukung oleh beberapa modal Ventura, perangkat lunak tersebut masih merupakan perangkat lunak yang bagus. Internet adalah kue yang besar dan selama dioperasikan dengan baik, manfaat yang diperoleh juga sangat besar. Tentu saja, ada banyak orang yang bekerja di internet sekarang. Sembilan dari sepuluh orang yang menjelajah internet akan kehilangan uang, tetapi Fenyu kaya. Bahkan jika dia mengeluarkan uang untuk itu, dia masih bisa menghasilkan sesuatu darinya. Namun, membangun kerangka IPP membutuhkan talenta yang belum dimilikinya, sehingga ia hanya bisa menunggu. Tidak ada apa-apa yang terjadi di perusahaan yang dikelola Zheng Chien. Fenyu berganti pakaian kebugaran dan datang ke gym. National Fitness Association memiliki semua peralatan kebugaran tercanggih di dunia dan dapat dikatakan sangat lengkap. National Fitness Association dapat memperoleh puluhan juta dari biaya keanggotaan tahunan saja. Terlihat juga banyaknya orang kaya di masyarakat saat ini. Biaya keanggotaan tahunan untuk kartu keanggotaan adalah 30 ribu yuan. Jika Anda menyewa instruktur kebugaran profesional untuk pengajaran tatap muka, Anda juga harus membayar sejumlah biaya kelas. Biaya tambahannya bahkan lebih besar dari yuran kartu anggota. Fenyu mengambil kartu emasnya sendiri dan datang ke gym. Kartu emas hanya dimiliki oleh pemilik National Fitness. Masa berlakunya tidak terbatas dan dianggap sebagai hak istimewa. Lagi pula, Anda tidak bisa memberitahu semua karyawan siapa bosnya. Akan terlalu merepotkan. Lebih baik menggunakan beberapa hak istimewa untuk kenyamanan. Karyawan akan mengetahui siapa bosnya secara alami ketika mereka melihat kartu emas. Treadmill memiliki konfigurasi induksi yang sepenuhnya otomatis. Ketika seseorang berdiri di atasnya, treadmill secara otomatis akan menyesuaikan kecepatannya secara bertahap. Ketika tubuh mengonsumsi terlalu banyak, treadmill juga akan merasakan kalori yang dikonsumsi dari tubuh manusia dan memilih untuk berhenti. Orang yang menggunakan treadmill akan memakai sensor di belakang punggungnya yang tidak memerlukan kontrol elektronik dan dapat disesuaikan sendiri. Setelah mencobanya, ternyata lumayan. Jetty venue turun dari treadmill. Cincin kekuatan lengan yang sepenuhnya otomatis dikenakan di lengan dapat mengatur beban dari otot. Tidak akan pernah ada ketegangan otot atau ketegangan yang berlebihan. Seorang wanita dengan sosok berlekuk dan sempurna berjalan mendekat dengan mengenakan pakaian latihan ketat. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang berkilau. Tuan, apakah Anda memerlukan perhatihan dan pengajaran satu lawan satu? venue mengerutkan bibirnya dan berkata, Oke. Baiklah. Izinkan saya memperkenalkan biaya sekolah kepada Pak. Saya seorang instruktur pelatihan tingkat S dari National Fitness Association. Satu jam berharga 3.000 yuan. Jika kelas melebihi lima jam, Anda bisa mendapatkan satu jam tambahan sebagai hadiah. Jika ada yang harus kamu lakukan dan pergi di tengah jalan, kamu dapat menghemat waktu yang tersisa dan masih menggunakannya saat kamu kembali lagi nanti. Juang Sial Ting berkata perlahan. venue mengangguk. Ini adalah pengaturan yang sangat ramah pengguna, tetapi biaya kursusnya tidak murah. Juang Sial Ting berkata, Sebagai pelatih kebugaran tingkat S, saya dapat membentuk kembali tubuh Anda dalam waktu satu bulan. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, Anda juga dapat melihat hasil awal dalam waktu satu bulan. Ini adalah nilai terbaik untuk uang dan harganya adil. Juang Sial Ting mungkin sangat berpengalaman dalam industri ini. JT dia juga sangat ahli dalam menjawab pertanyaan. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Tolong berikan saya kartu anggota Anda. Saya akan memberitahu meja depan untuk mencatatnya agar sisa waktu kursus dapat disimpan. Orang yang bisa datang ke sini untuk berolahraga adalah orang kaya atau mahal dan Juang Sial Ting tidak akan khawatir tidak membayar setelah kelas. Biaya keanggotaan tahunan adalah 30 ribu yuan. Bagaimana Anda bisa datang ke sini dan berpura-pura gemuk jika Anda tidak punya uang? Juang Sial Ting terkejut ketika dia melihat kartu emas yang diserahkan oleh Fen Yu. Apakah kamu bosnya? Fen Yu berkedip. Ya, ada apa? Bos, tidak bisakah kamu masuk kelas? Juang Sial Ting menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan itu maksud saya. Maksud saya bos tidak perlu membayar untuk kelasnya. Lalu bagaimana kamu mendapatkan komisimu? Saya hanya perlu melaporkannya dan kemudian manajer umum akan memberi saya bonus. Berapa hadiahnya? Hampir 3 ribu. Fen Yu mengangguk dan berkata, tidak buruk kalau kita tidak mengeksploitasi karyawan. Juang Sial Ting sedikit menganggu. Manajer umum sangat baik. Nyatanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memberikan pelajaran gratis kepada atasannya tetapi tidak mampu. Jika saya bisa mengambil pelajaran untuk atasan saya, saya akan bisa berdiri lebih kokoh di sini dan terhindar dari banyak masalah. Menjadi instruktur fitness juga tidak mudah. Misalnya, beberapa tamu yang mua mungkin tidak tahan dengan kelas yang diatur oleh instruktur. Misalnya, terakhir kali dia memberikan kelas kepada seorang wanita kaya yang beratnya 200 pon. Dia hanya kehilangan 2 pon dalam sebulan. Wanita kaya itu mempersulitnya dan mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan meskipun manajer umum tidak mengkritiknya. Dia juga merasa dirugikan. Setelah wanita kaya itu menyelesaikan kelasnya, dia mulai makan tanpa batasan. Dalam hal ini, mampu menurunkan 2 kilogram dalam sebulan dianggap sebagai metode kebugaran yang sangat baik. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bisa menurunkan berat badannya dan harus menambah 2 pon. Saat berolahraga, Fen Yu bertanya kepada Juang Xiao Ting. Selain bekerja, apakah kamu punya hobi lain? Juang Xiao Ting membantu Fen Yu menyesuaikan peralatan olahraga dan berkata dengan santai. Mainkan do'uin. Apakah banyak penggemarnya? Fen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk dan melakukan pergangan. Do'uin TikTok kini menjadi perusahaan unicorn dengan pengguna aktif harian mencapai 300 juta. Banyak orang menonton lelucon lucu di waktu senggang. Tidak banyak, sekitar 1 juta saja. Tidak lebih dari 1 juta. Fen Yu berkata dengan heran. Dalam kesannya, Do'uin memiliki aktivitas harian yang tinggi, namun beberapa juta penggemarnya pun bisa dianggap sebagai selebriti internet besar. Apa kamu tidak akan melakukan live streaming? Dengan banyaknya penggemar, seharusnya kamu bisa mendapatkan banyak penghasilan dari live streaming. Juang Xiao Ting mengontrol ritme latihan Fen Yu dan berkata, Ya, saya kadang-kadang menyiarkan langsung pengajaran kebugaran, tetapi tampaknya tidak banyak orang yang suka menontonnya. hanya beberapa ratus orang yang menonton setiap siaran langsung dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang mengejar sosokku. Ini hanya tentang penampilan dan itu hanya omong kosong. Fen Yu Mao tidak mau merasa lucu. Benar, kebanyakan pria di Do'uin adalah orang mesum. Juang Xiao Ting adalah wanita yang sangat cantik dan karena kebugarannya yang teratur, proporsi tubuhnya sempurna. Jika angka tersebut dapat dinilai secara terpisah, itu pasti akan menjadi nilai sempurna. Penampilan Juang Xiao Ting hampir sama dengan Zhang Qian, tetapi sosoknya bahkan lebih besar dari Zhang Qian. Zhang Qian hanya dapat mempertahankan bentuk tubuhnya karena kesederhanaannya yang biasa, tetapi Juang Xiao Ting mendapatkannya melalui olahraga. Baru sekitar jam 8 malam saya akhirnya menyelesaikan latihan. Meski sangat lelah, saya merasa tubuh saya sudah sedikit menguat. Fen Yu keluar dari klub kebugaran nasional dan berkata kepada Juang Xiao Ting, kamu mau pergi kemana? Bolehkah aku mengantarmu? Juang Xiao Ting tidak menolak. Bosnya ingin memberikannya, JT tentu saja dia harus memberikannya secara langsung. Kalau begitu terima kasih, bos. Phoenix Internasional, komunitas kelas 3 di Shanghai. Namun meski hanya kelas 3, harga rumah puluhan ribu per meter persegi. Juang Xiao Ting menyewa rumah di sini dengan harga sewa lebih dari 50 ribu yuen setahun. Akhir bab. Novel terjemahan ini. Judul Dapatkan sistem masuk di awal. Novel terjemahan lainnya. Judul asli Perangkat lunak membaca saya telah bermutasi. Jika menyukai cerita-cerita terjemahan ini, dibantu rekomendasi ya. Terima kasih. Salam. Bab ke-7 Bab 7 Bitcoin Setelah mengantar Juang Xiao Ting pulang, venue kembali ke villa di Financial Street. Venue memposting informasi rekrutmen di situs rekrutmen. Jika dia ingin terjun ke internet, dia perlu merekrut beberapa talenta terlebih dahulu. Adapun apakah dia bisa menemukan talenta terbaik melalui rekrutmen online. Dia akan membiarkan untuk mencoba dulu. Cara terbaik merekrut talenta tentu saja dengan mencari bantuan dari perusahaan rekrutmen. Rekrutmen online hanya untuk bersenang-senang. Tapi dia juga ingin melihat ke dalam universitas. Beberapa mahasiswa yang akan lulus berada dalam kebingungan untuk memasuki masyarakat di masa depan. Meskipun mahasiswanya campuran, mereka masih memiliki bakat setengah-setengah ketika mereka ditemukan. Mereka bisa menjadi peminta luangnya di masa depan. Sebelum saya menyadarinya, waktu sudah hampir lewat jam 12 pagi. Hari baru akan datang, dan Fen Yu melihat dokumen Financial Street yang dikirim oleh Liu Jian. Hah? Bitcoin? Fen Yu terkejut ketika dia melihat informasi berlabel Bitcoin di file tersebut. Apakah dunia mulai menyukai Bitcoin? Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia berspekulasi tentang Bitcoin, dia tahu betapa gilanya hal itu dan berapa banyak miliarder Forbes yang dia ciptakan. Tentu saja, semua raksasa keuangan itulah yang beroperasi di belakang layar dunia terkejut. Hanya sebagian kecil dari mereka. Jika dibagi oleh yang lain, kue besar yang sebenarnya masih menjadi milik konsorsium yang kuat itu. Namun meskipun beberapa orang telah mengetahui prospek besar Bitcoin, mereka tidak berani mendalaminya terlalu dalam, terutama manipulasi para banjir di baliknya, yang bahkan lebih tidak terlihat dan tidak berwujud, yang membuat orang merasa takut. Namun dalam kehidupan ini, karena dia telah menemukannya dan dia juga memiliki permainan kekuatan ini, mengapa tidak bertarung dengan orang-orang itu? Dia merasa bosan. Hal yang mengasyikan ada di hadapannya. Di kehidupan sebelumnya, jumlah Bitcoin sepertinya antara 10 dan 20 juta. Saya tidak tahu berapa banyak yang ada di dunia ini, tapi tidak masalah, Anda hanya perlu menindak lanjutinya. Bitcoin belum sepenuhnya diluncurkan, hanya sedikit populer. Banyak orang luar mungkin belum mengetahui apa itu Bitcoin. Setelah melihat waktu, venue tidak terburu-buru, tetapi sedang menunggu waktu masuk hari ini tiba. Ding, proses masuk hari ini dimulai? Apakah tuan rumah memilih untuk masuk? Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Masuk Ding, proses masuk berhasil dan tuan rumah memperoleh 25% saham air China. Mendengarkan perintah sistem di benaknya, venue tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Saham air China. Baru-baru ini, dia juga mengetahui tentang beberapa perusahaan yang sangat menguntungkan di Tiongkok, termasuk air China. Air China adalah perusahaan milik negara, tetapi memiliki sistem. tidak mengherankan jika dia menguasai sahamnya. Air China mengontrol semua penerbangan yang menghasilkan uang, dan asetnya sangat besar. Kalau dihitung kasa, keuntungan tahunan air China pasti puluhan miliar, bukan? Namun, air China umumnya tidak memiliki banyak kepemilikan swasta. Mungkinkah sistem tersebut menghapus semua saham swasta dan memberikannya kepadanya? Check-in kali ini oke yang membuatnya sangat puas. Setelah masuk, Fen Yu kembali ke tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Fen Yu perlahan bangun. Saya tidur terlalu larut tadi malam dan hampir tengah hari ketika saya bangun hari ini. Melirik ke telepon, ada panggilan dari Zhang Qian. Zhang Qian mencarinya karena masalah pekerjaan. Dia menelepon kembali Zhang Qian dan mengetahui bahwa itu memang masalah perusahaan. Tiga juta produk yang dikirim oleh Shengda lagi-lagi terjual habis. Jetty dia terus mendesak Shengda untuk mengirimkan barangnya. Temukan nomor telepon Liu Jian dan hubungi dia. Hei, bos! Begitu telepon berdering, Liu Jian mengangkat telepon. Fen Yu bertanya, Apa yang terjadi dengan dokumen Bitcoin yang Anda kirimkan kepada saya kemarin? Bitcoin? Bos, tunggu sebentar biar saya periksa. Setelah beberapa saat, Liu Jian berkata, Ini bos. Keponakan saya mengungkapkannya kepada saya. Saya memilahnya dan berpikir itu mungkin berharga bagi bos. Jetty saya menambahkannya ke file. Keponakanmu, apa yang dia lakukan? Fen Yu berkata dengan rasa ingin tahu. Masuk akal jika Bitcoin tampaknya tidak menarik banyak perhatian pada awalnya. Bukan. Tanpa identitas tertentu, informasi tersebut sulit diperoleh. Oh, bos, keponakan saya sudah berada di Wall Street selama tiga tahun dan baru saja kembali ke China. Kami makan malam di rumah kemarin dan dia mengatakannya dengan santai kepada saya. Liu Jian menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa insiden Bitcoin adalah berita yang tidak berguna. Jetty dia meneruskannya kepada bosnya yang membuat bosnya tidak senang. Dari nada suara Fen Yu sepertinya bukan itu masalahnya. Dalam hal ini, kamu minta keponakanmu untuk datang dan bertemu denganku. Ada yang ingin kutanyakan padanya? Liu Jian berkata dengan cepat. Baiklah, saya akan membawanya menemui Anda segera. Sesaat setelah mandi, bel pintu berbunyi. Fen Yu membuka pintu dan melihat Liu Jian memimpin seorang anak laki-laki kurus pucat berdiri di depan pintu. Masuklah. Fen Yu meminta mereka berdua masuk ke dalam rumah. Liu Jian sedikit pendiam, tapi keponakannya relatif tenang. Sepertinya dia juga orang yang pernah melihat dunia. Setelah mereka bertiga duduk, Fen Yu bertanya. Apa yang kamu minum? Kopi? Liu Jian segera berdiri dan berkata. Bos, jangan repot-repot. Di mana mesin kopinya? Saya akan mengambilkannya. Ke kiri, ke dapur. Liu Jian berdiri dan pergi. Fen Yu memandang pemuda di depannya dan bertanya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Bitcoin? pemuda itu merenung sejenak dan berkata. Saya tidak tahu banyak, tetapi ketika saya kembali ke Tiongkok, sudah ada desas-desus tentang Bitcoin di Wall Street. Tampaknya ini adalah mata uang virtual. Saya tidak tahu spesifik. Apakah kamu seorang pedagang? Fen Yu terus bertanya. Pemuda itu melirik ke arah Fen Yu dan menganggu. Itu benar, tapi ada kesenjangan antara dia dan para pedagang top di Wall Street. Tidak apa-apa, selama kamu bisa berdagang. Aku lebih tertarik pada Bitcoin. Apakah kamu punya ide untuk membantuku? Bisakah kamu mempercayaiku? Jika Anda tidak terlalu percaya pada perdagangan, kebanyakan orang tidak akan merasa nyaman karena operasi yang ceroboh dapat menyebabkan kebangkrutan. Saya dapat membiarkan Anda membantu saya menjalankan bisnis ini karena saya mempercayai Anda. Apa yang perlu dikhawatirkan? Liu Tianfeng menganggu. Oke, kapan akan dimulai? Jangan terburu-buru. Sebelum Bitcoin, Anda bisa membantu saya membeli beberapa saham dulu. Liu Tianfeng tahu bahwa Fen Yu sedang mengujinya dan ingin melihat apakah dia memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Tidak peduli apa kata bos, saya pasti akan melakukannya. Xianghua Securities, sebuah perusahaan kecil dengan nilai pasar beberapa ratus juta. Kata Fen Yu dengan tenang. Liu Tianfeng menuliskan namanya dan bersiap untuk tampil baik. Saat ini, Liu Jian keluar dengan membawa tiga cangkir kopi. Bos, kopimu! Fen Yu mengambil kopinya, menyesapnya, dan menganggu. Konsentrasinya oke, tapi anggap pahit. Baiklah, bos, saya akan membuatkanmu minuman lagi sekarang. Kata Liu Jian cepat. Fen Yu menggelengkan kepalanya. Lain kali, Liu Jian mengingat kesukaan Fen Yu terhadap kopi manis dan tidak akan melakukannya lagi lain kali. terhadap Terima kasih. Terima kasih.